Hai Pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Arlid. Pemirsa, apakah Anda pernah mengalami gejala sulit tidur ataupun sulit untuk mempertahankan tidur? Nah, itu bisa disebut gejala dari insomnia. Pemirsa, gejala insomnia ini bisa diatasi melalui olahraga dan juga relaksasi. Nah, di samping saya ini sudah ada Coach Winda. Hai Coach Winda. Hai Dokter. Nah, sudah siap nih ya Coach Winda yang akan memberikan tips untuk kita. Supaya kita bisa tidurnya lebih rileks, untuk yang insomnia juga bisa teratasi melalui gerakan olahraga sambil relaksasi. Ayo Coach, kita mulai. Oke, kita mulai dengan gerakan pertama. Taruh telapak tangannya di matres, buka lututnya lebih lebar daripada hips. Satukan ibu jari di belakang dulu, duduk di atas tumit. Oke, ini bantu merelaksasi lower back kita dipanjang. Iya, berasa banget nih lower backnya. Untuk lebih terasa, jalan tangannya ke depan. Sejauh mungkin. Baru tempelkan keningnya di mata. Enak banget ini sebenarnya. Oke, terasa meregang tubuhnya? Iya. Oke, kalau masih belum terasa, boleh jalan lagi tangannya ke depan. Oh gitu. Oke. Ini dilakukan berapa hitungan nih? Lima nafas. Lima nafas. Jadi, inhale, exhale. Satu, inhale, exhale. Dua, sampai lima kali. Dan sebaiknya dilakukan dengan nafas yang panjang dan dalam. Hmm, oke. Ini punggung sih berasa banget sih. Supaya lebih terasa lagi. Setelapak tangannya, dorong lantainya. Oh gitu. Bawa pinggulnya ke belakang. Nempel ke arah tumit. Oke. Lebih terasa? Lebih terasa lagi. Oke. Selanjutnya, kita lanjut dengan tidur. Tidur. Sekarang, tapi dengan kakinya naik ke atas. Lebih baik kalau kita kakinya sender di wall, di dinding. Oh, oke. Jadi, relax di mulai dari ankle kaki, lutut, sampai lower backnya juga relax. Oh, jadi ini disenderin di dinding gitu ya? Iya, disenderin. Jadi, dari pinggul ke arah dindingnya sekitar 6 inci di jarak. Oh, oke. Jadi, tempelkan aja ini di pinggir tempat tidur. Oke. 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 Ini bisa kita lakukan. Sama, kita lakukan dengan 5 nafas. 5 nafas. Oke, ini lebih relax kalau kita sender. Ini sambil harus diatur nafasnya juga ya? Betul, iya. Kalau semakin tenang pikirannya, semakin tenang juga nafasnya. Oke. Kalau ini yang berasa di area paha sama bokong ya? Iya, bokong. Dia juga mereleksasi area bokong. Iya. Nah, gerakan selanjutnya gimana nih, Mbak? Gerakan selanjutnya, tekuk lututnya. Bawa lututnya ke depan dada. Oke, kakinya kalau bisa point, lurus. Lalu kedua lututnya dengan kedua siku. Oke. Dari arah berlawanan. Oke. Untuk meregangkan dulu area leher, ambil nafas, angkat kepalanya. Dekatkan hidungnya ke arah lutut, buang nafas, kembali rebahkan kepalanya. Oh gitu, pemirsa. Jadi saat kita tarik nafas ya, Coach ya? Iya. Saat kita tarik nafas, kita angkat. Angkat kepalanya. Kita buang nafas, turun kepalanya. Buang nafas, turun kepalanya. Nah, gerakan selanjutnya gimana nih, Coach? Oke, gerakan selanjutnya, dokter buka lututnya lebih lebar. Selebar mungkin, taruh telapak kakinya di matras. Oke, buat yang belum terlalu fleksibel, kakinya boleh menjauh dari first chakra, dari hips ya. Senyamannya aja sebenarnya kali ya, Coach? Iya, senyamannya. Ini untuk membuka hips. Untuk yang melakukan ini di tempat tidur, di bawah lututnya boleh dikasih bantal. Supaya dia lebih nyaman lututnya. Oh gitu. Kayak tangannya taruh di samping tubuh, telapak tangannya menghadap ke arah atas. Aduh, kalau yang kayak gini nih, pemirsa, emang berasa banget di area hip atau area pagul ya, Coach ya? Berusaha menutup rapat telapak kaki. Oke. Yang begini biasanya agak lebih tight, apalagi orang yang jarang melakukan olahraga. Dia agak tidak nyaman di posisi ini. Makanya kita bisa butuh bantuan bantal di bawah lutut. Bantalnya bisa diganjal sesuai dengan tinggi lututnya aja ya, Coach ya? Di mana terasanya dong, Pak? Aku lumayan berasa di pinggul sih ya. Pinggul ya. Ini tetap dilakukan dengan lima nafas panjang. Tarik nafasnya sama panjangnya dengan buang nafasnya. Semakin mau bantu tubuh kita relax. Nah, gerakan selanjutnya apa lagi nih, Coach? Oke, gerakan selanjutnya ya. Kembali lututnya bawa dulu ke depan dada sebentar. Tangannya taruh di samping tubuh, telapak tangannya sekarang menghadap ke arah bawah. Rebahkan kedua lututnya ke arah kanan. Oke. Pelan-pelan baru bawa tangannya kaktus hand, buka tangannya. Telapak tangannya menghadap ke arah atas sekarang. Kaktus hand, saudara-saudara. Oke, pandangannya ke arah kiri. Ini seperti kaktus jadinya. Pandangannya ke arah kiri. Kalau lututnya ke arah kanan, pandangannya ke arah kiri. Oke, ini dapat memberi peregangan di area pinggang. Dekatkan lagi lututnya ke arah dada. Oh, nah ini baru berasa nih. Lakukan ini juga lima nafas panjang dan dalam. Oke, Sarah sebaliknya dokter. Bawa dulu kedua lututnya dulu ke depan dada. Ambil nafas. Pangannya tetap gini ya? Iya. Buang nafas, bawa ke arah kiri. Pandangannya ke arah kanan. Oke. Bisa dibantu dengan teman, pasangan untuk menekan di area bahu. Ke arah bawah. Biar lebih sering. Nah pemirsa, itulah tadi cara sehat untuk lima gerakan ya. Lima gerakan yang bisa membantu kita untuk mengatasi insomnia atau sulit tidur. Nah, terima kasih banyak Coach Winda. Sama-sama. Gerakan-gerakan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Terutama sebelum tidur nih ya pemirsa. Nah pemirsa cara sehat dimulai dari hal yang sederhana. Maka dari itu, ayo kita mulai dari sekarang. Saya Dr. Alin pamit. Sampai jumpa.